Para penumpang yang terlumah saat mendara sudah dekat, namun hati ini terasa pekat mendengar jawaban yang menolak begitu jawaban. Sudah lama jiwa merontak-rontainkan dia tapi harus sadar dia bukan lagi siapa-siapa. Silahkan tetap berduduk, jangan lupa jaga jarak dengan dia karena sadar dia sudah milik orang. Kejangan selalu pengaman dan harus tetap menerima kenyataan bahwa dia tak lagi memilih anda. Tekan sedang kursi agar kuat melihat dia bersama yang lainnya. Melipat hati yang telah pupus, akibat dia tak lagi menolai memilih melupakan anda. Buka penutup jendela tapi jangan buka falur kenangan. Semua perangkat elektron dimatikan termasuk rasa yang masih tersimpan. Kami berterusan kepada anda jika mendatang tiagar tetap berduduk dan tenang sampai berakhir dengan keadaan pura-pura bahagia. Dan terima kasih setelah militer belok bersama maskapai kerabuan ini. Semoga diri dan waktu hati tak lagi tersakiti. Halo Tribuners, balik lagi di Tribuners on Camp. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama Farida Angdiani yang sempat viral karena unggahan TikToknya yang bikin baper warganet hingga diunggah oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansar. Bagaimana sih cerita dibalik videonya yang viral itu? Yuk langsung aja kita telah tersambung dengan Farida Angdiani. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Sekarang sibuknya masih kerja aja, Alhamdulillah. Oke, berarti ini lagi work from office ya, Kak? Betul. Kak, ini kan videonya sempat viral kan? Iya. Bisa diceritain sih soal video viral itu sampai-sampai diposting Gubernur Jawa Timur loh sama Bu Kofifa. Nah, gimana sih, Kak, awal mualanya buat video itu? Iya, jadi awalnya itu kan sebelumnya saya juga sempat viral dari video yang saya gendong bayi, yang anak-anak nabi itu kan saya sempat dipost di akun-akun Instagram juga. Oh, baik. Nah, dari situ karena followersnya naik, terus saya bingung enaknya bikin konten apa lagi ya gitu. Nah, setelah saya mikir, terus karena waktu itu kebetulan saya Dina Siang, Dina Siang kan waktu itu udah masuk pandemi kayak gini, jadikan sepi ya. Terus dari situ saya mikir bikin konten apa lagi ya gitu kan. Terus habis itu saya kepikiran kalau di sini kan ada mic, mic yang untuk menghubung antara ticketing sama customer yang di depan kaca itu biasanya kalau ada. Oh, iya, baik. Nah, kebetulan anda kayak gini, gimana kalau saya buat video tapi menerikan suara orang saya gitu kan, emang sebenarnya suara anonser maskapai itu saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu, tapi nggak tahu kalau sampai di TikTok gitu kan. Nah, saya ingin cover itu, nah pas saya ingin cover itu, kebetulan saya cari akhirnya di TikTok. Saya cari itu anonser maskapai, belum ketemu, maskapai si Tiling. Terus akhirnya saya cari-cari kata kunci, nah ketemu lah kata-kata yang maskapai kerapuan itu, itu dipost ulang sama kalau nggak salah nama akunnya sedih dan bapen. Nah, di situ banyak yang sudah dubbing suara itu. Nah, kebetulan waktu itu aku dinas siang, di sini juga nggak ngapa-ngapain. Coba ah, saya bikin itu. Nah, waktu saya bikin itu, saya lumayan lah, lumayan lama. Saya dengerin dulu, saya sempat tulis juga waktu itu, supaya saya bisa. Nah, setelah itu saya post, itu saya sore kan, itu saya post. Saya juga nggak tahu kalau bakal rame. Waktu saya post, yaudah, post aja, biasa aja gitu kan. Nah, waktu saya post itu, habis itu saya nggak ngapa-ngapain kan. Terus akhirnya saya kepikiran, kok saya nggak buat versi asli saya sendiri ya gitu. Nah, akhirnya saya kepengen buat versi asli, karena sudah keburu sore, akhirnya yang versi aslinya gelap, tidak sebagus yang versi dubbingnya itu. Nah, Nabi juga rame gitu. Awalnya emang udah kira-gara-gara anak-anak Nabi. Nah, saya ingin mau cari konten apa lagi, ketemu ini. Itu ceritanya. Itu tuh suara dubbingan ya, Kak, ya? Iya, jadi itu sebenarnya suara dubbing. Tapi saya juga upload suara yang versi saya sendiri. Oh, iya, baik gitu. Ternyata Kak Farida itu juga membuat versi kakak asli sendiri ya. Iya. Untuk yang dubbing itu tuh suaranya dari mana ya, Kak? Kalau boleh tahu. Sebenarnya awalnya saya nggak tahu ya itu suaranya siapa. Ada yang upload di TikTok atas nama sedih dan baper. Ya, saya iseng-iseng aja menggunakan suara itu. Karena di TikTok kan emang sudah biasa kan menggunakan suara orang, dubbing suara orang, ngedeskannya suara orang. Ya, aku sebenarnya sama sekali nggak tahu kalau itu suaranya siapa. Mungkin suara pramugari aja. Mungkin menurutku dulu itu seperti itu. Nah, setelah saya upload, ternyata rame. Malamnya tuh saya pulang, ternyata komennya udah ratusan. Saya kaget. Ini kok bisa rame kayak gini? Ternyata orang-orang pada baper itu tadi. Nah, ada salah satu komentar yang bilang, ini kan suaranya Kak Novita gitu. Ya, karena saya merasa itu emang bukan suara saya. Ya, saya mengiakan. Tapi saya nggak bales apa-apa dari komentar. Seluruh komentar itu saya sama sekali nggak ada balesin satu-satu. Nah, ada orang yang komen kayak gitu, ngetek si Kak Novita ini sendiri. Kak Novita juga jawab, Wah, iya itu suara saya. Udah sampai sini aja suara saya. Katanya gitu. Nah, saya percaya aja karena emang bukan suara saya. Nah, waktu saya buka, itu followersnya Kak Novita di TikTok itu cuma beberapa. Kayaknya akunnya Kak Novita itu akun baru. Nah, setelah itu si perempuan itu jawab lagi. Yang komentar, oh ini suaranya Kak Novita itu bilang lagi, iya tuh suaranya Kak Novita, blablabla, blablabla, kayak gitu. Coba cek aja Instagramnya, Novita Kak. Bahkan waktu Novita komentar di TikTok aku, malah ada yang bilang, halo, halo, gitu. Padahal, ya Allah, saya juga, ada ngatanya hal, 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 kayak gitu. Waduh. Terus si Novita jawab, iya Pak, itu benar suara saya. Kalau nggak percaya, bisa cek aja di Instagram Novita Kak. Nah, waktu itu, yaudah saya follow. Itu belum di-followback sama Kak Novita. Nah, setelah itu, belum di-follow sama Kak, yaudah sampai situ, untuk suara, untuk tahu suara Kak Novitanya itu. Nah, terus habis itu, banyak kan di akun-akun pada nge-upload semua. Sebelumnya tuh udah banyak yang nge-upload. Sebelum viral, sebelum viral itu udah, sudah banyak yang nge-upload. Malah pertama yang nge-upload itu di Facebook, Kak. Facebook atas nama Anissa Cantik Bercadar, kalau nggak salah. Nama, atas nama Anissa Cantik Bercadar, itu ditonton sampai 5 juta orang waktu itu, kalau nggak salah. Waduh, banyak juga ya Kak, ya? Rame, kan? Nah, itu masih belum rame. Di Instagram cuma ada beberapa aja. Waktu setelah di-post net TV, wih, semakin banyak. Nah, aku nge-repostin juga, gara-gara net TV awalnya. Rame, habis itu, ketemu lagi konten di Twitter. Padahal bilang kan, eh, sebelum masuk TV tuh, Twitter dulu. Teman-teman pada ngabarin. Masuk di Twitter, masuk di Twitter. Terus aku bilang, Twitter terlambat, Facebook duluan, aku bilang gitu. Nah, setelah, mau nge-reksi apa gitu ya, kalau nggak salah, nama Twitternya itu nge-post, sorenya, habis maghrib, waktu saya pulang kerja di sini, saya dikabarin teman-teman. Masuk TV, masuk TV, masuk TV. Gitu, Kak. Wah, rame. Saya sendiri belum lihat. Nah, berhubung karena TV saya ini bisa diulang, akhirnya saya nonton di acaranya TV, TikTokan itu tadi. Wah, iya, saya masuk TV. Nah, setelah masuk TV itu, langsung akun-akun semuanya, pada nge-repost semuanya. Awalnya itu sampai, apa namanya, pemain, pemain sepak bola sreman, itu yang akun yang udah verified, itu juga nge-repost, terus Benu Bule, itu juga nge-repost, jadi udah banyak di-repost, semenjak masuk net TV itu tadi. Itu sebenarnya buatnya kapan sih, Kak? Buat videonya itu sampai viral, itu tuh berapa lama waktunya? Waktunya saya, saya join di TikTok itu, bulan Maret ya. Baru, saya itu baru banget di TikTok. Sedangkan TikTok itu dari 2017, itu saya itu baru download di 2020, dan ternyata rame juga. Terus saya kalau nggak salah, uploadnya itu, di tanggal 21 Maret. 21 Maret. Di tanggal 21 Maret, itu saya upload, terus masuk di net TV-nya, kalau nggak salah, 11 Mei. Kalau nggak salah. Nah, di waktu kurang lebih 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, gitu lah. Baik. Cukup cepat juga ya, Kak, ya viralnya ya. Dan cukup lama juga, sampai saat ini pun juga. Tapi malah cepat. Iya, malah cepat di Facebook, Twitter sama Instagram, masih terakhir. Facebook dulu, baru langsung rame-rame-rame, di-up, di-up, di-up terus itu. Itu waktu masuk di TV, Buang Viva masih belum nge-repost. Kan banyak tuh akun-akun, akhirnya followers juga meningkat kan. Iya. Saya sampai kaget itu. Dari DM tuh nggak ada berhenti-berhentinya. Followers, followers apa namanya, ada yang nge-follow terus itu juga nggak berhenti-berhenti. Itu ada terus yang nge-follow. Nah, waktu followers sudah mulai meredup, sudah mulai tenang, baru Buko Viva upload. Nah, setelah diposting ulang sama Buko Viva, Wah, nih Kak, reaksi dari teman-teman, keluarga atau warganya tuh gimana, Kak? Apa nambah lagi hype-nya atau gimana gitu? Iya, semakin nge-up lagi. Awalnya kan follower sudah tenang, Buko Viva upload laki. Wah, semakin banyak. Dari kota Solo, dari kota Sidoarjo, semakin banyak lagi akun-akun yang nge-repost, tapi akun-akun yang kayak lokal, kayak yang kayak kota-kota gitu. semakin banyak lagi. Teman-teman juga malah heboh. Wih, sampai di-repost gubernur, sampai di-repost gubernur gitu. Akhirnya meningkat lagi follower saya waktu di-repost gubernur itu. Nah, terus Kak, apa jangan-jangan video dubbing yang dibuat Kakak itu sesuai dengan pengalaman pribadi Kakak? Kalau pengalaman pribadi enggak ya, itu murim buat seru-seruan aja, karena insya Allah, masalah percintaan saya mulus. Waduh. Untuk saat ini statusnya apa nih Kak? Statusnya apa ya? Atau udah menikah? Belum menikah, tapi doakan segera ya. Amin. Semoga saja ya Kak. Tapi sempat terpikir enggak sih Kak, buat viral kayak gini? Kalau sampai seramai ini, sampai di-repost, itu hampir seluruh Indonesia loh. yang nge-post. Itu benar-benar enggak kepikiran, kalau sampai kayak gitu ya. Ya paling cuma rame-rame aja gitu. Dan ternyata seluruh akun di sini tuh, akun-akun gosip juga ikut nge-repostnya. Iya sih, benar banget. Nah, ini Kak, kan udah viral nih, terus udah tahu yang suara aslinya tuh Kak Novita. Nah, setelah viral, ada enggak sih tanggapan dari Kak Novita yang memiliki suara itu. Sebelumnya ya, mau sampaikan. Nah, waktu rame itu di akun-akun gosip, di akun-akun yang nulis macam-macam itu. Nah, itu kan Kak Novita juga ikut, kan bawahnya ya, komentar-komentar teman-teman itu. Nah, Kak Novita itu juga ikut komentar di situ. Jadi, seolah-olah Kak Novita di sana itu seperti klarifikasi. Iya, itu benar suara saya. Kalau enggak percaya, sambil menyertakan link-nya, ini link saya. Tapi untuk Kak Novita sendiri, pribadi ke saya enggak ada. Enggak ada negur atau apa, enggak ada. Cuma waktu saya rame itu, Kak Novita sempat fallback saya. Itu aja. Tapi untuk respon sendiri, pribadi ke saya, sekali enggak ada. Berarti responnya baik ya, buat Kak Novita ke Faridah. Iya. Cuma dia meluruskan aja bahwa itu memang benar suaranya dia. Nah, orang-orang kirakan itu memang suara pramugari. Ternyata dia juga bukan pramugari, Kak. Dia juga, apa? Dia adalah seorang penyiar radio yang dari Bodo Woso. Oh, dia seorang penyiar radio, Kak. Iya. Oke, oke. Terus ini, Kak, kan ngomong-ngomong ini kan lagi kerja nih. Terus, selama pandemi ini, ada pengalaman enggak sih pas waktu kerja, ada yang beda enggak sih saat pandemi ini gitu? Boleh cerita? Kalau beda, banyak banget ya perbedaannya waktu pandemi ini. Terus, yang pertama itu, waktu itu kan saya biasanya dinas, kalau lagi dinas jaga longit itu biasanya ada dua orang, ada temannya, masih sempat ketemu sama si yang sebelumnya. Tapi setelah pandemi ini, jam bekerja dikurangin, akhirnya, karyawannya juga, apa namanya, petugas loketnya di sini juga di WFH-in. Jadi sekarang jaga loket sendirian, gitu. Jadi merasa kayak sepi, gitu. Terus penumpang juga hampir enggak ada. Awalnya penumpang rame, melayani penumpang, melayani pertanyaan penumpang, bantu penumpang benerin KAI akses. Sekarang hampir enggak ada sama sekali. Itu sepi banget rasanya. Terus biasanya tuh, kalau pengunjung tuh, perharinya berapa ya, Kak, setelah pandemi? Ada lebih dari 100, atau perharinya? Enggak sampai ya, kalau setelah pandemi ini, mungkin paling banyak itu, 20 itu udah, udah juara, kalau sama 20 itu. Sepi banget. Kadang-kadang cuma 15, kayak gitu sehari-hari itu. Meskipun keratanya tetap beroperasi beberapa ya, tapi sepi banget. Ngomong-ngomong, Kakak, ini di stasiun, mana kerjanya? Di bagian? Iya, stasiun kerja. Stasiun kerja di bagian locating, ticketing. Iya, ticketing. Oh ya, baik. Kan selain di tempat kerja nih, Kak, ada perubahan apa di kehidupan sehari-hari yang paling mencolok selama pandemi COVID-19 ini? Kalau di kehidupan sehari-hari banyak banget ya, kayak misalnya, kayak ketemu teman, itu jadi susah. Mau makan di luar aja, pikiran ini udah kemana-mana. Lalu mau keluar itu jadi was-was kalau di kehidupan sehari-hari. Ketemu orang itu jadi jadi nggak enak semua, nggak senyaman sebelumnya, kayak gitu. Nah, kemarin kan habis lebaran nih, Kak. Kak Farida asli Surabaya atau merantau di Surabaya? Asli Surabaya. Berarti nggak mudik ya, Kak? Iya. Biasanya kalau lebaran gini sih, dari tahun-tahun lalu, saya sama keluarga biasanya kira asin. Dan Jakarta, Bandung, Berjuangi, itu biasanya keliling Semarang, kayak gitu-gitu, Jogja, biasanya tuh keliling aja satu minggu sampai sepuluh hari gitu. Nah, dari masalah pandemi ini, jadi untuk liburan aja udah nggak kepikiran, untuk keluar rumah aja udah nggak kepikiran, apalagi untuk jalan-jalan kayak gitu. Jadi, merasa beda, biasanya kan, silaturahmi ketemu saudara-saudara, setelah silaturahmi saya, rekreasi selalu keluarga, tapi ini bener-bener ngerasa kayak, sepi banget, kayak nggak ada apa-apa, kayak gitu. Ya sih, Kak, kan ngomong-ngomong di Surabaya lagi ngadain PSBB, merasa kesulitan nggak sih, Kak, untuk aktivitas-aktivitas selama PSBB ini? Kalau untuk PSBB, kalau untuk saya berangkat kerja aja sih, aman ya, kalau berangkat, kalau arah dari Surabaya ke Sidorjo, memang nggak ada pemeriksaan ya, tapi dari Sidorjo untuk masuk ke Surabayanya, ini ada pemeriksaan. Cuman, untuk plat L dan plat W, boleh jalan terus, kecuali yang berbocengan. Baik. Terus, apa sih, Kak, yang paling ngangenin selama COVID-19, nggak bisa pergi kemana-mana kan, jadinya kan ada hal yang kangen banget nih, pengen ngapain sih setelah pandemi, yang harus wajib dilakukan setelah pandemi ini? Yang pertama, ketemu teman-teman ya, pengen banget jalan-jalan, pengen banget rasanya makan di luar, mau kurang lagi di luar, terus sama kan biasanya waktu keadaan normal, saya kalau kerja masih bisa naik kereta ya, senang gitu kan naik kereta. Nah, karena pandemi ini, relasi kereta juga dikurangin, akhirnya saya juga nggak bisa naik kereta api, jadi saya pulang-pergi itu cuma naik motor, gitu. Berarti, pengen naik kereta lagi ya, pulang-pulang pergi kantornya, gitu. Terakhir, terakhir nih, harapan kamu terkait pandemi COVID-19 ini? Ya, semoga pandemi ini segera berlalu, terus kalau misalnya sudah berlalu, jangan pernah tinggalkan hidup sehat, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, kalau kemana-mana, jangan setelah pandemi ini hilang, kehidupan yang lama, yang malas cuci tangan, yang apa-apa sembarangan, jadi terulang lagi. Jadi, pandemi ini benar-benar sebagai pelajaran buat kita semua, untuk tetap jaga jarak, saling, tetap jaga jarak, terus sering-sering mencuci tangan, jaga kebersihan, gitu. Terima kasih, Farida, sudah mengeluarkan waktunya di Tribun News On Camp. Sama-sama, Kak. Sehat-sehat selalu. Nah, itu tadi bincang-bincang bersama Farida Andriani. Saksikan Tribun News On Camp selanjutnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.